Polresta Bogor berhasil menangkap dua pelaku yang melakukan pembacokan terhadap AGI pelajar SMK di Simpang Pomat Bogor Utara, Kota Bogor. Sebelum pelaku ditangkap jogat media sosial, sebelumnya juga sudah digegarkan dengan foto-foto sosok yang diduga pelaku pembacokan tersebut, pelaku diketahui ditangkap di luar Kota Bogor. Saat dikonfirmasi, Kapolresta Bogor Kota, Kompenspol Bismo Teguh Prakoso menjelaskan bahwa pihaknya menangkap pelaku pada Senin 13 Maret dini hari. Sebelum ditangkap, dua orang pelaku pembacokan ini sempat disembunyikan oleh seseorang. Kini satu orang pelaku yang terekam oleh CCTV masih menjadi buronan kepolisian. Total ada tiga orang yang ditangkap, yang mana dua orang saat ini sudah diamankan, namun satu orang lagi masih buron. Sebelumnya di media sosial Twitter, beberapa foto-foto sosok yang diduga pelaku juga dibagikan. Saat itu para pelaku belum berhasil dibekuk oleh kepolisian. Dari penangkapan atau penampakan di CCTV sendiri, pelaku berboncengan tiga dan tampak masih mengenakan setelan celana SMA. Mereka terlihat mengenakan hoodie dan ada pula yang memakai topi kuning. Tampak mereka mengenakan jaket atau hoodie hitam, putih hingga hoodie garis-garis. Sejauh ini identitas dari para pelaku juga masih belum dibeberkan oleh pihak kepolisian. Nantinya pihak kepolisian juga akan mengungkap peran dari masing-masing pelaku saat melakukan aksi kejamnya itu ketika seluruh pelaku sudah berhasil dibekuk. Terima kasih telah menonton!